Sub indo by broth3rmax 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 jadi nasabah oh nasabah nasabah apaan ya eh kamu kan malu-maluin aja masa nasabahnya nggak tahu gak serpa ya kamu mah ya lo nasabahnya apaan eh emang lu berdua beko nasabah itu cari orang utang orang utangnya liat gue maksudnya orang utang kok iya itu bener bilangnya nasabah padahal ada orang minjem duit gitu biar keren ya kooperasi-kooperasi gitu siapa kita siap kerja mampu hahaha tapi ada postcode-nya itu maksudnya tenang aja lu pada sini kalau ada yang mau utang atau lu dapet nasabah minyak gue ya kok mana mau sholat duha ya mengucapin selamat pagi sama Allah di samping kita usah ya kita minta rezeki sama Allah tanpa Allah yang kasih rezeki kita engkong sholat duhanya tiap hari iya kenapa tapi kok perasaan kehidupan kong gitu-gitu aja kong nggak ada yang berubah segala sesuatu lu nggak boleh melihatnya dari duit atau dari benda kalau lu sehat lu bisa lihat lu bisa senyum sama orang itu bahagian rezeki dan kenikmatan yang diberikan Allah pada kita iya ya kong kalau gitu Ali minta maaf kong kayaknya Ali emang mesti harus banyak belajar lagi apa gunanya banyak harta dan kaya apabila tak pernah sembahyang biarpun raja dunia semua sia-sia marilah solat itulah yang utama biarpun raja dunia semua sia-sia marilah solat marilah solat marilah solat itulah yang utama hidup seribu tahun mu semua sia-sia marilah solat marilah solat ayy assalamualaikum berumnya tambah ramai Hmm, rame apaan? Yang belanja sambil merumpi. Iya, biasa hiburan kurang. Eh, Poh Neneng, warung lo bisa gede. Berpotensi jadi minimarket. Iya, tapi itu mah butuh modal gede. Gampang, Poh Neneng, kalo butuh modal. Nih, caranya. Itu kartu nama Aie. Aie lagi bikin kooperasi. Kalo butuh modal, tinggal hubungin Aie. Hmm, uangnya gampang, prosesnya cepat, kagak pake bunga lagi. Jadi, uangnya kita kasih cua-cuma, Poh? Minjem. Tapi ga ada bunganya. Eh, ngomong-ngomong, pada dapet nilai berapa? Aie sih cuman enam, Wih. Kagak kaya, Lui Sembilan. Siapa dulu dong? Awi anak TPA Masjid Ibadur Rahman. Eits, jangan sombong dulu. Nilai matematika gue lebih bagus daripada Lui. Hehehe, jangan bongkar Aie, temen dong. Itu namanya dosa. Kayaknya guru agama kita pilih kasih deh. Beliau kasih nilai curang amat sih. Eh, ga boleh sozon gitu. Eh, kenapa pelajaran agama dinilai pake angka ya? Seharusnya agama itu bukan untuk dinilai pake angka, tapi untuk diamalin. Bener ga temen-temen? Pinter, Wih. Gue setuju. Bener, bener. Cerdas otak Lui. Kenapa gue kagak kepikiran ya? Nah, siapa yang besok setuju kita protes sama Bunur? Setuju, setuju. Setuju, setuju. Aduh, kenapa jadi begini ya? Aduh, apalagi yang mesti gue jual ini. Kemarin masih ada jam tangan, jam tangan gue jual. Apa tawaran orang kemarin yang gue ambil ya? Jual air ling-ling. Tapi, bisa jadi sih. Sebab sesuatu yang besar dimulai dari hal paling kecil. Paling kagak, gue pulang bawa duit lah. Hehehe, Sir Bini. Diusir lu sama Bini lu. Karena lu kagak bisa ngasih makan. Eh, kalo ngomong jangan sekate-kate ya. Gue tuh bukan lagi diusir sama Bini. Gue lagi mikirin pengembangan bisnis gue. Haaa, bisnis. Bisnis air mata kali ya. Hehehe, ntar. Lu boleh lihat sendiri kalo gue udah berhasil. Apa? Rumah lu tuh, kontrakan lu tuh. Gue beli buat kandang kucing. Hehehe, jangan ngimpi lu. Jangan ngimpi. Yang ada, ini juga lu yang jadi kucing. Keliharan kemana-mana. Kagak punya rumah lu. Hehehe. Kasian lu, Sir Bini. Lu tuh kucing dapur. Hehehe, kucing dapur. Hehehe. Kayaknya Umi, butuh motor deh. Apa perlu nih? Abi ambilin kredit motor. Gak usah lah, Bi. Nanti maksain diri. Kalo kelilit utang, kita juga yang repot. Sekolahnya Umi tuh jauh sekali. Lelah nanti gimana? Senyum merekah, wajah menengadah. Umi melangkah, insya Allah ibadah. Hehehe, luar biasa. Abi jadi ingat Umi, hadis yang kemarin kita bahas bareng itu lho ya. Siapa yang niatnya ibadah karena Allah, maka dia akan dapet tiga hal itu. Yang pertama apa? Masih ingat gak Umi? Insya Allah pemampuan Umi sebagai guru akan dimaksimalkan. Betul. Jama'allahu shamlahu. Yang kedua, Allah akan menampakkan kekayaan lahir dan kebatin di depan mata kita. Yang ketiga, dunia juga akan diperintah oleh Allah. Untuk melayani Umi, maksudnya dalam arti yang baik gitu ya. Amin, insya Allah. Berarti gak jadi nih kredit motor. Udah dong, gak apa-apa Bi. Umi berangkat dulu ya Bi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Lo denger kan Wan? Ini kesempatan kita Wan. Dia butuh motor Wan. Tak usah lo mau jual motor. Ya ampun Wan Wan. Ya ampun Wan. Tidak lho. Patak udang lho. Justru ini Wan, ini kesempatan kita. Dialah calon nasabah kita. Jadi lo mau jadi agen? Ya deh. Mis mau gimana lagi? Nah ini Gorobak. Hah? Udah ada pelanggannya. Yaudah lo banget ya. Syukur-syukur lo dapet pelanggan baru. Ehm gitu. Yaudah buruan. Ya tapi ganti kostum dulu. Yaudah seneng. Lokang air mungkin. Gana amat. Habis-habisan bener dah. Sekarang gini Tan. Lu mau nyesel di hari tua lu? Apa mau bahagia di dunia akhirat? Yaudah ibu-ibu ya. Ayo pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Aduh. Enak bener ya? Iya. Gak ada bunganya. Aduh. Arti gue gampang banget dah kalo utang piutang lagi. Gak ada jalan apa? Apa? Kayaknya mukanya pada cerah begini. Iya nih. Ada yang mau minyemin duit gak ada bunganya bu. Prosesnya cepet lagi. Ya? Ya? Aduh ibu-ibu. Artiku udah di dalam latang. Dimasak si romlah. Bunyinya tung-tung-tung. Hati-hati kalo digoda utang. Bukannya untung. Nanti-nanti malah untung. Ah masalah utang mah. Kita udah biasa tang 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 tang. Iya bener. Udah biasa ngutang. Iya. Iya biasa bu. Kalo bayarnya gak ogah mah. Jadinya gimana ntar bu? Aduh bapak terus dong yang bayar utangnya. Udah biasa dah. Udah biasa dah. Tidak lupa. Raji. Ya. Oh iya. Oh iya. Yop hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu guru ketika campur aja urusan gue. Tuh liat sendiri. Kerjanya ngitung duit mulu. Bangga banget sama tuh duit. Padahal mati tuh kagak dibawa tuh duit. Eh. Ngapain lu pade? Engga be. Cuman umi heran aja. Babi tuh kok demennya duit mulu. Emang lu pikir hidup tuh lu bisa kagak pake duit. Tapi menurut umi babi tuh salah. Bukannya duit yang ngatur kita. Tapi kudu kita yang ngatur duit. Bener be. Maaf nih ya be. Bukan maksudnya Mila mau ngajarin babi. Lebih baik kalo kita punya duit banyak dikeluarkan. Buat orang-orang ga mampu disodakohin. Kan kita yang dapet pahala be. Pahala. Pokoknya judulnya punya duit. Babi bisa pergi kaji pake duit. Hah. Babi bisa bikin masjid juga pake duit. Babi udah sodakoh. Babi punya warisan masjid. Amal jariah kak Babi. Ngalir terus. Ngalir terus banget. Eh kagak salah tuh. Hati-hati ah ngomongnya. Eh Jamil ya. Makanya ya. Babi kasih tau lu. Lu jangan ngecewain si Helmi. Dia tuh calon laki lu yang bakal tagir. Dan lu bakal hidup bahagia dunia akhirat. Kalo ga sembahyang apaku. Oh kamu kok ga berangkat ngaji? Malah main layang-layangan. Kita kan sekolah dari pagi sampe siang. Nah terus sorenya mengaji. Nah terus kapan mainnya? Ngaji kan dapet pahala. Kalo main dapet apaan? Kemarin kan sudah ngaji. Nah berarti sudah mendapat pahala dong. Main penting. Tapi lebih penting ngaji. Kagak. Yang paling penting itu. Badan sehat. Eh iya sih. Ngga bisa ngaji. Ngga pe-ape. Ntar juga di ngajiin. Mati dong. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini Tan. Lu mau nyesel di hari tua lu? Apa mau bahagia di dunia akhirat? Udah gue mau berangkat duluan. Yang mau selamat. C'mon. Assalamualaikum. 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 Woih tungguin gue dong. Ngulon nge Tan. Ngaler ngidul. Tiem apa Jeng? Udah capek. Satu nasabah nggak dapet. Udah nyanyi aja kerjaannya. Emang kudus sabar kali Kang. Ya sabar sih sabar. Tapi lapar. Udah duit udah habis. Udah padeh sih. Makan nggak pake aturan. Bang Jalu. Apaan? Itu siapa ya? Iya itu siapa? Yang mana? Yang itu? Memang teh. Kalian tidak tau. Kalau itu teh warga baru. Istrinya Pasar Bini. Biar tua-tua kayak gitu juga. Yang masih suka sama dia. Mang Kang selalu mau. Eh Wan. Lo inget ya. Biar saya badan rusak begini. Tinggal duri semua. Tapi saya pantang Wan sama Bini orang. Terus gimana Kang? Nah justru ini Wan. Ini nih Wan. Ini peluang bisnis. Lo lihat. Dari bahasa tubuhnya. Orang ini pasti butuh duit Wan. Justru ini yang akan kita jadikan. Nasabah kita pertama. Tumbel Kang selalu pinter ya. Bukan saya yang pinter. Tapi lo yang beko. Ayo kita samperin. Ayo ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ada apa? Begini pok. Mpok? Begini? Mpok? Beb? Iya Beb. Begini Beb. Kita dari perusahaan kooperasi. Jika Beb Maya ada masalah keuangan. Kita bisa bantu Beb. Bener bisa. Bukan. Iyu-yu malai-malai nyuruh ngutang. Haa. Syuruh ngutang. Gitu. Haa. Oh. Malai-te. Kaki yang decekernya rentenir ya. Bukan rentenir. Atuh. Tapi ini emang kooperasi. Eh. Bisa yang pokoknya. Kooperasi. Ngakunya kooperasi. Banyak bener yang begitu ya. Ataunya korupsi juga. Supaya keliatan pengerannya keren gitu. Kooperasi. Ntar yu-yu orang-orang bantet kayak begini dituntut sama kooperasi beneran. Nyaho siya. Jadi embeb gimana? Mau jadi nasabah? Mau ngutang? Orang kayak pisah nurang teh. Loba. Siya moni di dalem. Berangkas. Satu berangkas. Setuju turunan. Tebeak. Semerangan pisah menghina teh. Haa. Kalau gitu kita mohon maaf. Ya sana. Kita mau pamit Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi enggak helak. Tunggu atuh. Tunggu. Belum selesai orang tengomo. Gini. Berhubung si Beb ini orang baik. And the good good. Serta cantik. Dan tidak sombong. Beb mau bantu yuyup orang. Jadi Beb mau ngutang. Eh. Ngutang. Jadi nasabah. Keklien. Nasabah. Beruntang. Nasabah. Sudah. Masuk. Ya. Dibantu kita. Eh. Seperti rek naon. Siarek calik. Tekenging. Mendiri saja. Amin. Alhamdulillahirrobilalamin. Sebelum pulang ada yang mau ditanyakan dulu enggak sama Bu Nur? Bu. Kenapa pelajaran agama dinilai pakai angka? Kan seharusnya hanya Allah yang boleh menilai. Bener gak teman-teman? Bener. 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 Awi betul. Kalian juga semua betul. Agama itu memang dinilai hanya oleh Allah. Karena keimanan kita hanya bisa dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus membuktikannya dengan. Iba. Bener. Tapi kenapa guru-guru di sekolah itu harus memberikan nilai pada mata pelajaran agama. Supaya kalian semua belajarnya jadi tambah giat. Jadi kalau dapat nilai kecil pasti gak mau dong. Pengen dapat nilainya besar semua kan? Ya. Gitu maksudnya. Supaya semangat jadi belajar, belajar, belajar. Terus agamanya tambah baik setiap hari. Insya Allah ibu doain semuanya bisa rajin belajar. Dapat nilainya jadi bagus. Di hadapan Allah juga dapat nilai yang baik. Amin. Amin. Begini Mi. Berhubungi lagi pada Bu Anseh. Ini kan kita berangkat aja dulu Mi. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih dari mana ini? Begini Pak Ustadz. Saya mau menawarkan sesuatu yang menarik Pak Ustadz. Kebetulan tadi saya mendengar pembicaraan Pak Ustadz sama istrinya. Betul. Nyong denger Pak Ustadz butuh motor buat istrinya ya? Iya sih. Kami punya solusinya Pak Ustadz. Apa solusinya Mas? Ya kami bisa bantu Pak Ustadz. Yang prosesnya cepat Pak Ustadz. Tanpa jaminan dan tanpa bunga Pak Ustadz. Tapi yang bener tuh. Tanpa jaminan. Kalau meninggal gimana? Masa lepas gitu aja tanggungannya? Bener Pak Ustadz. Kita cuma pinjem surat tanah sama BPKB mobil. Buat ada kesetakatan. Betul. Terus tadi katanya tanpa bunga juga tuh? Itu iya Pak Ustadz. Kan kita tuh semuanya tuh karyawan-karyawan yang mirip koperasi. Perlu minum, perlu makan, perlu jalan-jalan juga. Perlu dugem. Masa Allah. Oh gitu. Berarti keuntungannya ditentukan di awal. Banyak. Oh. Jadi biar ke depannya. Biar cepat kaya gitu ya. Biar aman gitulah. ECS kok pertama. Iya, iya, iya. Setahu Ustadz itu namanya riba mas. Ya. Allah betul-betul mengharamkan riba. Karena dosanya lebih besar dari ZMM. Apa itu? Zina mencuri minum homer. Na'ulubillah minum dalih. Ya. Mohon maaf ya. Saya nggak bisa ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aduh. Ustadz benar pisan. Ustadz benar pisan. Hehehe. Baik. Ustadz. Tau lo nggak mau bilang Aceh nggak mau. Pakai ceramah-ceramah segalanya. Tau mau ceramah mah nyong bikinin panggung sekalian. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Wih. Mau kemana? Hah? Mau main layangan apa mau terbang? Orangnya satu layangannya banyak banget. Ini layangan bukan buat mainan bang. Ini layangan membuka pintu rezeki. Hehehe. Maksudnya gimana maksudnya? Abang nggak ngerti nih. Bisnis bang. Bisnis. Ini layangan. Bakalan Awi jual. Waduh. Nih anak kecil otaknya isinya udah duit mulu. Bukan cuma cari duit bang. Tapi belajar cari penghasilan dengan cara halal. Daripada ntar gedenya jadi koruptor. Ya kan? Hehehe. Omongan. Lu ini udah mulai berat nih. Udah kayak orang-orang gede. Tapi nggak apa-apa, Wi. Abang justru seneng kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kita dari kecil udah punya visi dan misi dalam hidup. Berarti hidup kita fokus. Bagus itu, Wi. Ya. Jangan kayak abang. Ntar gedenya nyesel lagi. Ya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Bisa aja nih neng-nya Mila. Pasti neng Mila mau ke kampus ya? Nggak. Mila mau kesini. Mau ketemu. Hehehe. Jangan GR dulu. Mila mau kesini. Mau nagi janjinya Bang Ali sama Mila waktu itu. Mau ngajarin bahasa Inggris kan. Mila lagi kesusahan buat tugas kampus. Mau nanya-nanya sedikit. Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Hehehe. Alhamdulillah. Makasih ya. Silahkan, Bu. Hehehe. Bang, Awi pergi nggak nih? Mau ngapain? Nggak usah, Wi. Di sini aja. Nanti, Awi jadi setan lagi di Mari. Wah. Justru tebalik, Wi. Kalau ada Awi di sini, Awi bisa ngusir setan. Oke lah kalau begitu. Mana coba? Abang lihat. Ayo. Gini. Teris. Coba Abang lihat dulu ya. Oh. Ini sih simple present tense, Neng. Pika. Eh. Stop, stop, stop. Tui. Kayak ada yang manggil gue. Eh bentar, bentar. Kayak ada yang manggil gue. Mana ya? Perasaan tadi ada yang manggil. Gak tau tadi ada yang kayak manggil. Jadi yuk. Yuk. Aman. Aman. Nah. Nih. Coba. Dilihatin lo. Kayaknya udah selesai deh. Makasih ya Bang Ali. Bang Ali emang jago ya. Ah Neng Mila bisa aja. Yaudah kalau gitu. Saya pulang ya. Oh iya iya. Makasih ya Bang Ali. Ya sama-sama. Makasih ya Wi. Assalamualaikum. 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 Makasih ya Kak. Iya. Selamat makan. Oke bye bye. Iya iya. Nanti ya. Nanti ya. Nanti ya. Tumpah. Aduh. Dumpah. Bersambung. Tumpah. Ben. Ya Sut. Yaudah kita alter misi banget. Persambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton! Mama ada urusan apa sih sama preman-preman itu? Eh, bukan urusan kamu ya. Urusan malam tua ya. Tugas kamu, belajar saja. Biar pinter ya. Cukup, itu saja. Begini, Cang. Helmy datang kemari ini. Pengen ngajakin nengcang, oncing, amening jamile, makan baron di restoran. Waduh, cakep itu. Boleh, boleh, boleh. Pokoknya makan boleh dah. Bagaimana? Lu siap-siap dong, ayo kita berangkat. Eh, ini diajak makan malah pada manyen begitu. Kenapa? Gini Nek, bukannya kita kagak suka untuk traktir makan di restoran. Cuman, kebetulan ini kan hari Kamis. Kebetulan juga, Alhamdulillah, Umi sama Mila lagi puasa. Senin Kamis, jadi gak bisa ikut ke restoran. Astagfirullahaladzim, Mbak B, jadi lu lupa. Makanya nih, lu kalau mau janjian mau ngajak kita kemana-mana, lu kudu telepon dulu biar lu kagak salah. Ya, itu dia, Cang masalahnya. Kan HP-nya Helmy hilang, pembalik-balik. Oh, pembalik-balik? Iya. Begini, Mi. Gue hubungi lagi pada puasa. Ini kan kita berangkat aja berdua, Mi. Aduh, Cang gimana sih, Cang? Kan IP-nya HP-nya Jamilah. Wah, gitu. Atau begini aja. Umi, Ami Jamilah ikut aja nonton kita lagi makan. Ya, si Babe gimana sih? Masa kita pada puasa disuruh ngeliatin orang pada makan? Ya juga ya. Mi, ngamai Babe aja dulu ya, berangkat. Yah, emang nasib. Assalamualaikum. 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 Lu dimana, Wi? Bisnis, Mak. Bisnis. Bisnis? Bisnis apaan? Udah deh lu sekolah aja. Jangan macem-macem dah. Iya, Awi tau. Awi kan pengen nyenengin perasaan emak. Ntar kalo Awi udah kaya, Awi pengen bangunin emak rumah gedung. Berangkatin emak naik kaji. Setuju gak, Mak? Subahanallah, Awi. Wah, lu begini gara-gara lu main sama Ali nih. Terus-terus, lu bisnis apaan? Ampe lu punya cita-cita pengen naikin haji ke emak nih? Hah? Jual layangan, Mak. Hah? Jual layangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ngomong neneng. Mau nyari Awi ya? Awi lagi gak di sini? Kagak. Gue nyari elu, Li. Nih gue bawain makanan. Ini dalam rangka apa bawain makanan buat saya? Gue mau ngasih ucapan terima kasih emak elu, Li. Soalnya ya, akhir-akhir nih kan Awi bergaul mulu tuh sama elu. Terus dia jadi anak baik, Li. Jadi sopan, jadi soleh. Lu ajarin lagi ya hal-hal baiknya sama dia ya, Li. Oh, jadi gitu. Tuh, ya Alhamdulillah kalau misalnya Awi jadi tambah baik, tambah soleh. Ya mungkin juga ini gara-gara pertemanan aja. Bukan gara-gara apa gitu. Tapi kalau po neneng kasih makanan ke saya sih. Ini Pak Malin nih kalau saya tolak nih. Ini kan rezeki. Ya harus dong. Gue udah capek-capek masa. Waduh, po neneng bawain alih makanan. Ih, kemecit lagi. Wah, dia kan jandang. Masa sih datengin jejaka? Waduh, ini pasti ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Aku harus lapor Pak Haji. Eh, Pak Haji. Aduh, mana sih Pak Haji? Aduh, Pak Haji. Pak Haji. Menis, kamu kenapa ternyata gitu? Aduh, Bunya. Pak Haji mana sih Bunya? Aduh. Pak Haji kagak adek. Apa kenape? Itu Bunya. Di masjid Bunya. Ada yang berbuat mesum. Jandang sama pejaka. Aduh. 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 Kita liat di masjid aja yuk. Aduh. Bunya. Ayo cepetan nih. Nih liat nih. Nih liat nih Bunya nih. Tuh non liat tuh kan. Ada apaan sih Menis? Heboh banget. Nggak usah pura-pura gak tau. Pura-pura gak ngerti. Inosen po neneng. Po neneng. Po neneng pacaran kan sama Bang Ali. Iya kan? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi. Eh Menis. Ngomong jangan sembarangan lo. Ini masjid nih. Tekualat lo. Bu Haji. Maaf ya. Jangan salah paham. Nih saya kesini cuma mau ngasih. Makanan aja buat Ali. Sebagai terima kasih. Soalnya dia udah ngajarin hal yang bahaya sama anak-anak. Apalagi sama Awi. Awi jadi patuh banget sama saya. Kamu tuh Menis. Belum ada bukti. Udah asal nuduh aja. Itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menis minta maaf. Yaudah Soalnya pulang. Tampun tuh masih banyak kerjanya. Tidak. 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 Biarin, nanti aja. Pak! Pak! Enaknya ini kan? Kita panok. Memandang. Seperti itu. Wih, dari mana? Kok makanannya komplit banget? Hehehe, pinter ya, Mama. Memang, Mama dan pinter pisang. Banyak cara mendapatkan moni. Tugas Papa cuma nilunasi, Papa. Ini kenapnya. Jadi Mama dapat ngutang? Tidak! 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 Kalau nungguin Papa teh kelamaan, Bila bisa masuk angin cacing Mama. Mau ngokin cacing Mama. Ma, Papa kan baru pulang kerja. Harusnya disuruh makan dulu dong. Malah pisang gini kan, Neknya. Sekolah di mana? Lusan dalam tua saja yang dicampur. Pak, makan dulu, Pak. Enak. Tidak! 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 Aku nungguan di tinggal. Pak. Papa kok nggak makan? Kan Papa udah bilang. Papa nggak nafsu makan. Perut Papa udah penuh dengan persoalan-persoalan. Salah satunya persoalan kamu. Tugas kamu sekolah. Belajar biar pintar. Biar bisa ngembalikan kejayaan Papa. Jangan pacaran pakai bonceng-boncengan naik motor. Apa itu? Pak. Enggak, Pak. Itu teman-teman kuliahnya kali. Terus tadi nggak sengaja, di jalan Vika ketemu sama mereka. Jadi udah Vika ikut sama mereka. Lagian kan juga bisa iret ongkos buat naik angkot, Pak. Hah? Alasan! Papa udah nggak percaya lagi sama kamu. Masuk! Iya, Pak. Jadi, engkong ini masih ada hubungan saudara sama Haji Syukur? Gua ini encangnya. Terus ngapain kau ngucap tinggal di sini? Emangnya di rumah Haji Syukur nggak ada kamar tuh? Tan, gua udah dulu udah pernah bilang sama lo. Gua lebih senang dimari. Lebih tentram gua di sini. Kaga nyusahin orang. Tapi, Kok ngucup ini nggak terganggu dengan sikapnya Paji Syukur? Justru kalo gua kagak ada, Dia lebih merajalela. Yang dia takutin gua sama babenya. Itu... Kok? Gimana tuh? Masalah HP. Orangnya udah nemu belum? Belon. Ntar juga kalo ketemu, gua bawa deh kemarin. Alis ini punya ide nih. Gimana kalo misalnya kita umumin aja di korang. Zaman sekarang nih banyak yang aneh-aneh. Kalo umpamanya ada yang jelek. Kagak ada yang datang, kagak ada yang ngaku. Kagak ada yang bertanggung jawab. Coba kalo ada apa-apenya. Udah manis. Udah pada banyak yang datang. Semua pada ngaku. Iya sih. Tapi kan setidaknya tugas kita udah selesai, Kong. Tapi kita kasihan sama yang punya, sama yang kehilangan. Dia kecewa. Kita ini pemegang amanah nih. Aduh, bener-bener begah. Emi, makasih ya. Udah nerakir babe makan, sampe kenyang. Emi, tadi ngomong-ngomong, nerakir babe habis berapa tuh, Mi? Aduh, lupa, Kang. Kak Hitung. Yaelah, cuma recihan doang mah gampang, Kang. Lu emang calon mantu babe yang tajir. Memang kagak bisa dipungkirin. Syukur, Nek. Udah keturunan orang kaya dari sononya. Aduh. Makasih ya, Mi ya. Waalaikumsalam. Orang kaya apaan gitu, norak banget. Apa emang? Baru makan di restoran, tajub. Baru naik mobil begitu doang, keheran-heran. Itu makanan gue sehari-hari. Itu dulu lo. Sekarang jangan ngimpi lo. Bono-bono bisa makan di restoran lo. Makan nasi bungkus aja lo gak nambu. Apa lagi lo naik mobil mewah? Ngaik ojek sepeda aja lo kagak. Bisa bayar. Sambil ini. Namanya doang Haji syukur. Orangnya gak pernah bersyukur. Gue syukurin lo. Tawamul biar gak bisa minkum. Ragunya. Waalaikumsalam. Ya malam amat. Ya malam amat bukanya. Habe malam amat sih. Bumi. Ternyata si Helme tuh. Waduh calon mantu kita yang paling hebat. Selain Mbabe diajak makan. Muter-muter diajaknya Mbabe. Hebat-hebat. Pusing dong men. Ya maksud Mbabe keliling-keliling. Mbabe yang minta kalie. Ya. Selain sih. Mumpung jalan bareng sama calon mantu. Tapi Mbabe berlebihan deh. Tapi ada kenikmatan yang paling yahut. Apa? Tadi di jalan. Waktu mau pulang. Ketemu si ini. Sarbini. Lagi bengong aja di depan kontrakan kita. Hahaha. Dia emang sombong tuh. Ngaku orang kaya. Hahaha. Tapi bengong aja kayak orang bloon. Gue yakin. Anaknya yang katanya kulianto. Pasti sama bloonnya kayak Sarbini. Kak. Anaknya cakep. Baik hati. Pintar lagi. Eh tunggu dulu. Apa maksud lo? Hah? Itu be. Kata orang-orang. Anak itu begitu be. Baik. Cakep. Pintar. Eh tunggu dulu. Yamil ya. Kayaknya lo. Udah kenal lama dia. Abie harus memberitahu kepada warga yang sedang demam minjem uang di usaha simpan pinjam yang pokong lah. Kan bahaya, Bie, kalau kelelih utang. Salah. Itu anak, udah gue bayar. Ngapain lo kudungan si Nasih, ke sana-sana? Hah? Bukan begitu, Bie. Adi! Saya Paji. Ada abduk-abduk pagi-pagi bergerak-gerak. Ini saya perlu sama si Ali ya. Itulah yang utama. Terima kasih.